BBM Tim pemburu yang dibentuk untuk mengejar para tahanan narkoba yang kabur berhasil menangkap satu tahanan bernama Datuk Ega Juanda warga jalan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan di Jalan Gaperta. Sebelumnya pada Senin lalu, 11 tahanan kabur dari Ruang Tahanan Direkturat Resurse Narkoba Polda, Sumatera Utara setelah berhasil merusak gembok sel tahanan menggunakan gergaji. Dari tim khusus yang kita bentuk, mereka melakukan pencarian. Baru saja ditemukan satu orang tahanan yang lari tadi seputar Kota Medan dan tim ini terus melakukan pengejaran terhadap 10 tahanan narkoba yang lari. Oleh sebab itu kami himbau kepada 10 yang belum dapat supaya segera untuk menyerahkan diri kepada Polda, Sumatera Utara. Petugas jaga telah diperiksa secara intensif oleh Propam Polda, Sumatera Utara karena dinilai lalai saat menjalankan tugas. Selain dua petugas jaga, lebih dari lima personil Direkturat Resurse Narkoba juga turut diperiksa. Dari Medan Sumatera Utara, Aminu Rashid memberitakan. Dari Medan Sumatera Utara, Aminu Rashid memberitakan.